Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kepo di rumah, sebelum saya tausia, saya mau kasih lihat dulu nih tayangan berikut ini Kolda Metro Jaya tanggal 19 Maret lalu berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang beroperasi di hotel milik artis Sintiara Alona Dari hasil penggerebekan di hotel Alona di kawasan Kreol Larangan Tanggerang, Banten, polisi mendapati 15 anak di bawah umur yang ditawarkan melalui media sosial Polisi menetapkan tiga tersangka yakni Sintiara Alona yang juga pemilik hotel Alona, AA Pengelola Hotel, dan DA yang merupakan Mucikari Sintiara Alona menjadi tersangka karena mengetahui adanya praktik prostitusi di hotel miliknya Sementara Mucikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi percakapan Dengan tarif 400 hingga 1 juta rupiah Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dibiliki semuanya penuh Penuh dengan anak-anak yang ini, anak-anak juga ada yang dewasa yang kita amankan Atas perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Ini nih, berita prostitusi anak Kalau saya melihat berita seperti ini, Misel Saya langsung mengelus dada Ya bersedih lah gitu loh, hari ini masa pandemi malah ada orang yang jualan anak Gus Minta pengen sampaikan Apa sih beda zaman jahiliah dengan zaman sekarang Kalau zaman jahiliah Dulu Anak lahir, perempuan dibunuh Sekarang di zaman modern Anak belum lahir, sudah dibunuh Begitu kejamnya Belum lahir, sudah dibunuh Dulu Di zaman jahiliah Cewek itu gak dihargai oleh masyarakat Karena dianggap memalukan Sekarang di era modern Banyak cewek justru tidak menghargai dirinya sendiri Termasuk dengan cara apa? Dengan cara menjual diri Maka saya teringat Ma akroman nisa ilal gerim Wa ma ahana hunna ilal laim Tidaklah seseorang itu mulia Memuliakan perempuan Kecuali dia adalah pribadi yang mulia Dan tidaklah dia pribadi yang terhina Yaitu orang-orang yang menghinakan perempuan Maka misal hargailah perempuan Berapapun harganya Eh Lain-lain Karena apapun itu Mereka adalah orang-orang yang luar biasa Kenapa Gus Minta menghargai perempuan? Karena dalam hidup ini Yang saya hargai adalah dua orang ibu Yang pertama ibu kandung saya Yang kedua adalah ibu dari anak-anak saya Tapi malam ini kita tidak akan ngobrol soal prostitusi anak Karena kita masih masa pandemi Nah bintang tamu kita melambarin luar biasa Oh iya nih Kita tidak akan ngobrol soal prostitusi anak Ini masih di masa pandemi Sangat penting bagi kita Tetap buka dan menjaga kesehatan Nah kepo ben Saya mau tanya sama kalian Gimana cara menjaga kesehatan? Olahraga Olahraga? Olahraga kamu apa? Push up Push up Lari dari kenyataan Sehat banget tuh Cara menjaga kesehatan tuh dengan hanya satu cara Apa tuh Pak? Jangan sakit Nah tamu saya malam hari ini Selalu terlihat cantik dan awet muda Siapa dia? Kita lihat tayangan profilnya Selamat malam My name is Alia Rohali Representing the Emerald of Southeast Asia Pak Ya? Orang kantor udah pada pulang ya? Oh sudah mbak Mau perlu sama siapa? Sama kanjaga Oh dia memang tinggal disini mbak Mimusola LMA LMA V R R Terima kasih telah menonton 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 Ini maraton terakhir sebelum pandemi Jadi aku tuh sejak tahun 2016 Gus itu aku selalu setahun sekali Itu pasti ikut maraton Minimal setahun sekali Minimal setahun sekali Kecuali waktu 2000 Sorry sorry ini 2019 aku dua kali maraton Jadi di Seoul sama di New York ini Nah tapi itu maraton terakhir aku sebelum pandemi Ya setelah itu kan gak ada race Dimana-mana semua di cancel Saya alhamdulillah kemarin juga lari terakhir di New York mbak New Yorkarto Gak apa-apa lari dimana-mana Gus Dan setiap negara punya tantangan sendiri Mulai dari kondisi alam Cuaca Betul Dimana negara yang paling sulit tantangannya Dan paling menantang menurut mbak Alia Rohali Oke Jadi kalau lari maraton itu kan Full maraton ya Gus ya Jadi itu 42,195 km Berapa mbak? 42,195 km Berapa jam itu mbak? Itu 5 jaman lah 5 jaman 5 jaman aku lari Jadi Ya durasi kan cukup lama ya Jadi tuh selama maraton tuh kayaknya Banyak faktor-faktor yang kemudian bisa Buat kita mental drop juga Fisik drop juga dan sebagainya Jadi banyak komponennya gitu Yang paling berpengaruh itu Sepertinya sih kalau pengalaman saya itu Masalah cuaca juga Termasuk dingin gitu Nah jadi aku itu kenapa selalu Kalau lari maraton tuh di luar negeri gitu ya Karena kalau di Jakarta Karena kalau di tropis Itu gak kuat Gus Panas banget kan Panas banget dan itu kayak lebih Menghabiskan energi gitu Kalau buat aku Makanya aku salut banget sama pelari Yang bisa maraton Full maraton di Bali Misalkan gitu Itu kan panas banget Dan racenya tuh yang Naik turun gitu kan Itu artinya berarti belum pernah ikut yang di Jakarta Atau di Indonesia Belum pernah Aku di Bali cuma ikut half maraton yang 20 kilo Ya dari sini saya belajar bahwa maraton tuh ternyata biayanya mahal Karena harus beli tiket pesawat dulu ke New York Iya itu memang Tapi karena memang udah Mencintai banget Olahraga ini gitu ya Jadi ya Anggap aja Ya menabung lah setiap tahunnya Oke yang paling berkesan gimana? Yang paling berkesan itu Aku paling seneng sih si New York ini ya New York ini karena Ini kan udah raceku yang kelima ya Berarti ya Jadi kayak udah lebih banyak pengalaman Kenapa kau suka di New York? Karena udah lebih pengalaman Jadi latihannya udah lebih Ter Apa ya Terprogram dengan baik gitu Jadi aku lari itu juga Lebih happy gitu Karena kalau yang race race pertama Kayak waktu pertama kali Aku lari di Tokyo Itu tuh aku lari sambil ligamenku tuh robek Gus Jadi masih banyak cederak-cederaknya Sampai pernah robek? Robek dua tempat aku Tapi tetep lari Finish juga Cuma jadi kurang menikmati gitu Nah kalau waktu di New York itu tuh kayak Happy Terus cuacanya tuh gak hujan Gak terlalu dingin Jadi Jadi seneng lah pokoknya gitu Berkesan banget Kabarnya Alia Rohali ini memedik 6 mandali Nah kan dari 6 acang marathon Di Tokyo Berlin Jika aku dan lain sebagainya Sudah tercapai kah? Nah jadi ada yang namanya World Major Marathon Nah itu ada 6 Gus Jadi di Tokyo Di London Di Boston Di New York Di Chicago Sama di Satu lagi apa tadi tuh? Berlin? Berlin Nah aku baru 4 Kurang 2 lagi? Yang kurang 2 itu London sama Boston Nah sebenarnya tuh London tuh tahun kemarin Cuma karena pandemi Jadi Gak jadikan gitu Nah kalau udah dapet 6 medali ini Dapet tuh medali yang Ada namanya World Major Marathon Medal Nah itu sebenarnya aku aimingnya itu Oke Karena kalau dapet 6 Insya Allah bisa digadehkan Gitu lah kira-kira Kenapa Mbak Ayyarohali suka lari? Karena lebih baik lari pagi Biar badan keringatan Daripada lari dari kenyataan Yang ada keingatan mantan Nah Tadi kan ada tuh keingatan Saya punya satu video Untuk Mbak Ayyarohali Video di Boston Ini pengaman di Boston Iya Dia membawakan laku Indonesia Raya Nah Ternyentuhnya kan Mbak Ayah Di mana-mana ada pengalaman Nah pengalaman yang di Boston Yang pernah Mbak Ayah dapatkan Jadi ini sebenarnya Waktu kemarin ini Jadi sebelum ke London Kita ke Boston dulu memang Gitu untuk jalan-jalan lah Gitu Nah terus Lagi di jalanan Itu tiba-tiba kok Eh kok ini kayak Familiar banget ya Sama lagu ini Gitu Tapi gak ngeh gitu Kalau ini lagu Indonesia Raya Ya gak ngeh orang di Boston Kan gak langsung mikirin lagu Indonesia Raya Gitu kan Gus Jadi Eh Bentar-bentar deh Aku bilang sama kakakku Kok kayaknya Tau ya gue lagu ini Kok kayaknya Familiar banget sih Ini Indonesia Raya lagi Oh iya Ya Allah Sangking Jadi ternyata dia tuh pengamen Yang memang bisa Membawakan lagu Tapi sepertinya boleh sama pengamennya Enggak Jadi Dia ngasih duit aja Cuma dia memang yang khusus Membawakan lagu National Anthem Dari semua negara Nah pas aku lewat Pas kita lewat Pasti dia lagi mainin Indonesia Raya Gitu Nah terus yang selalu terjadi Itu kalau tiap aku latihan Itu pasti kuku jempol kiriku Itu pasti copot Ush Hmm